assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys apa kabar selamat jumpa lagi di channel mami hari ini mami mau pick a card tentang rahasia terbesarnya dia ada dik 1, dik 2, dik 3 biasa dari kanan ke kiri mami kasih waktu 3 menit biar kalian bisa menarik energinya dibayangi wajahnya dan kalian pejangkan mata tarik nafas dalam-dalam dibayangi wajahnya awali dengan doa bismillahirrahmanirrahim ya Allah tunjukkan rahasia terbesarnya dia tunjukkan rahasia terbesarnya dia tunjukkan rahasia terbesarnya dia tarik nafas 3 kali lagi ya 2 kali lagi oke ya Allah tunjukkan rahasia terbesarnya dia tunjukkan rahasia terbesarnya dia tunjukkan rahasia terbesarnya dia bismillahirrahmanirrahim sekali lagi ya Allah tunjukkan rahasia terbesarnya dia tunjukkan rahasia terbesarnya dia oke, kalian ambilkan deck yang mana kalian ingin ya, dibayangi, oke aku kasih waktu, masih ada 1 menit setengah, oke oke oke, 1 menit lagi oke, 1 menit lagi oke, 1 menit lagi oke, 30 detik lagi kalian siap? 15 detik oke oke, kita mulai mami luki pilih deck 3 kita kasih bismillah lagi ya oke, kita mulai ya oke, kita mulai ya dengan deck 1 rahasia terbesarnya dia apa yang dia simpan selama ini dan tidak dibicarakan atau dijujurkan ke kamu yang paling deck 1 ya Allah kita lihat ya kita lihat situasinya dia kondisinya kondisinya orang yang kalian dirukan baru dibaca sudah ngomong-ngamuk oke kondisinya dia kondisinya dia saat ini so, kondisi dia saat ini dia sangat stres depresi dia coba memikirkan kamu ya stres karena dia kangen rindu dan dia juga stalking media sosial kamu dia coba berdamai tapi gak bisa karena dia merasa diteror dari kehidupannya dia sendiri yang dia telah menyakiti kamu yang sebagai soulmate disini ya kondisinya dia ada the knight of sword and the knight of pentacles and the five of cups ini di in the reverse ya, dua ya jadi otomatis the knight of sword and the reverse ini dia kehilangan kesempatan terbaik ya saat ini terutama dalam pekerjaan dan dia banyak kekecewaan penyesalan bahkan juga dia kehilangan apa yang dia inginkan dan dia merasa bersalah dan trauma saat ini so, otomatis kondisi dia sedang tidak enak ya untuk yang dik satu karena disini yang kulihat the knight of sword and the reverse ya dia keluar dari kontrolnya dia ya jadi dia menjadi orang yang gak bagus bahkan dibully dari orang-orang yang sekitarnya dia dan the knight of pentacles and the reverse dia gak sabar ya dia banyak kesedihan dari cara dia melakukan suatu hal itu tidak dengan kesabaran dan dia pun menjadi tidak stable dan disini aku bilang dia tidak setia ya kondisinya dia memang tersakiti kalau aku bilang ya tersakiti dan itu mengingat dia merasa bersalah sama kamu dan tentang masa lalu dia belum bisa move on dia terluka sekali dari kisah masa lalunya dan dia masih mengingat tentang kamu makanya disini dia merasa depresi stress dan gak bisa tidur karena dia merasa telah menyakiti soulmate-nya disini the king the knight of sword ya dia coba untuk mengikuti sejalannya alur aja sih tapi memang disini dia banyak sekali ini ya kepalsuan janji broken promise ya dia selalu mematahkan janji dengan kamu sekarang dia menerima kekacauan dalam kehidupannya terutama tentang percintaan ya jadi sakit terus disini yang aku lihat ini membuat dia menjadi pemain dan karena dia belum bisa melupakan kamu gagal move on sebenarnya orang yang selalu berganti-ganti pasangan sebenarnya itu gagal move on kalau buat aku kalau buat aku gagal move on karena dia tidak bisa sembuhkan dirinya dulu gagal move on dan ujungnya akan sama seperti itu circle-nya kecuali kalau dibarengi dengan spiritual Allah memberikan jodoh cepat itu lain lagi tapi kalau misalnya kalian tidak spiritual tapi tiba-tiba mencari cadangan lagi dengan nafsu ingin mengalahkan ingin menyakiti pasangan kita karena kita disakiti kita jadi menyakiti lagi tapi kita tidak ubah pola pikir kita kita tidak ubah cara kita sama dia dulunya bagaimana jadi ini harus dirubah jadi dia ini coba untuk mencari hubungan yang cepat yang instan tapi ternyata menyakiti dia sendiri dan dia akhirnya ya mengingat masa lalunya sama kamu dia juga merasa bersalah dan dia stagnan ya dalam kegagalan cinta dan dia juga menjadi pemain bahkan dia disini menjadi obsesi dengan materialistis jadi dia matrek disini di ujungnya banyak kekacauan yang dihadapi karena dia selalu inginnya instan dan ya akhirnya juga dia ada perpisahannya dengan kamu menyesali dengan dengan adanya perceraian atau perpisahan dengan kamu disini dan dia menjadi orang yang agresif bahkan juga menjadi orang yang kompleks banyak sekali dalam dirinya itu yang belum dibereskan dan dia juga tidak bisa fokus tentang masa depannya dia karena dia tidak menyelesaikan dari apa yang telah dia mulai kita lihat tentang rahasia yang dia sembunyikan dari kamu queen queen of sword the empress ten of sword oke rahasia yang wow three of cups queen of wands ini dia ada berapa pilihan ya yang aku lihat disini ada tiga pilihan yang harus dia pilih dan dia terbunuh sendiri ya dari orang-orang yang dia dekati jadi rahasia terbesarnya dia adalah ya dia memiliki orang lain tapi dia terbunuh sendiri ya dari orang yang dia dekati selama ini yang membuat dia meninggalkan kamu makanya disini banyak sekali perselingkuhan karena kamu selalu memahas dia ya dan yang aku lihat juga rahasia terbesarnya dia adalah dia merasa sakit hati ketika kamu memutuskan hubungan dia ya disini dia merasa kamu mengkhianati dia dia merasa kamu melukai dia dia merasa kamu itu wicis dia itu brengsek lah gitu ya karena kamu sudah mulai tegas sudah mulai jujur dengan pribadi kamu kalau kamu ya memaafkan tapi bukan berarti harus meneruskan gitu karena banyak sekali itu ya pertengkaran kata-kata kasar yang membuat kamu ya sudah cukup lah tidak harus diteruskan kembali gitu dan dia merasa sakit hati sama kamu ya disini dan dia terluka banget ya disini sakit hati dan trauma tentang percintaan dia juga merasakan kesedihan yang sangat dalam karena dia kehilangan kamu dan dia juga orangnya mempermainkan cinta kamu disini juga yang aku lihat dia kehilangan kesempatan dengan kejujurannya yang membuat kamu menjadi memutuskan dia menjadi seorang ini mecis loh ya mecis banget kenapa kamu kamu menjadi queen sedangkan dia masih naik jadi otomatis dia masih imetur kamu sudah dewasa di empress lagi kamu sudah menjadi seseorang yang penuh ketegasan keberkahan ini membuat dia terhianati merasa kutukan buat dia karena dia menyakiti kamu karena orang lain meninggalkan kamu dengan cara instannya dia tapi ternyata kebahagiaan ini kamu yang dapat disini kamu memutuskan suatu hubungan yang mana kamu udah kamu lagi ada permainan sehingga ingin mengendingkan kutukan ini ini yang membuat dia kehilangan kesempatan untuk memiliki kamu seseorang penuh keberkahan akhirnya ada kehilangan cinta kamu dan itu membuat dia banyak penyesalan kekecewaan bahkan tangisan setiap malam ya disini yang aku lihat dan ya dia sangat sebenarnya aku lihat dia membuli dirinya sendiri kondisinya dan dia juga menjadi orang yang presek karena root kasar dan juga menjadi orang yang tidak fokus dari apa yang dia mulai pada akhirnya semua kacau balau kondisinya karena dia selalu melakukan hal yaitu dengan instan permainan dan kamu ingin menghentikan permainan ini karena kamu ingin adanya kejujuran untuk mencapai kebahagiaan yaitu akhirnya kamu mengendingkan hubungan ini dan dia merasa kamu menghianati dia ya rahasia terbesarnya dia adalah dia sakit hati sama kamu dan merasa kutukan kamu menghentikan cinta ini menghentikan koneksinya ya dan yang aku lihat memang dia kehilangan kesempatan untuk kebahagiaan bersama kamu karena dia telah menyesiakan kamu mengacaukan kehidupan kamu dan dia juga menjadi stagnan tidak bisa memukul dari kamu karena kamu sudah melihatnya seseorang yang penuh dengan keberkahan penuh dengan kecantikan intuisi disini ya so kita lihat apakah dia akan bergerak maju ke kamu ini orang linglung 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 orang energinya dia lagi mengimbangi untuk kembali sama kamu apakah itu keputusan yang baik atau bukan dan dia coba untuk mengontrol perasaannya untuk bisa berdamai dan rujuk sama kamu disini ya ten of cups dan dia sebenarnya pengen happy gitu loh sama kamu tapi dia coba berdamai dulu dengan dirinya yang aku lihat karena dia terlupa dengan sikapnya dia keputusannya dia karena dia selalu ingin instan dalam mencintai seseorang yang selalu menduakan sehingga kesempatan terbaiknya dia lewatkan karena kamu sudah menjadi seseorang yang sudah bisa menjadi diri sendiri dan seseorang yang tegas ya untuk kebahagiaan ataupun kalau muhineum harus ada kejujuran sehingga kamu memutuskan tentang perselingkuhan yang banyak memasukkan emosional orang lain disini di bottom of the deck aja ace of centacles and seven of cups and two of ones the hangman in the rivers so ini manipulasi banget ya ini orang ya dia selalu membolak-balikan keadaan situasi yang mana dia selalu ada dua pilihan dalam mencari partnershipnya dia terutama kehubungan yang stabil dalam keuangan karena dia selalu berfantasi tentang option dan khayalannya dia untuk mempunyai hubungan yang stabil dan mempunyai apa namanya kesuksesan ya kekayaan disini dia selalu ada dua pilihan yang membuat dia terkadang bingung dengan dirinya mana yang terbaik untuk dipilih karena dia selalu ketika sudah kesuksesan lagi ya kestabilan lagi dia selalu ada banyak option dalam khayalannya dia mencari yang lebih baik lagi karena dia selalu memanipulasi keadaan ya ketika dia sudah move on dia selalu memanipulasi keadaan dan yang aku lihat disini kamu terus dipandang aman dia tuh empress seseorang yang penuh dengan cinta kasih pulus dan penuh kreatif baik talenta bahkan juga banyak keberkahan selama dia sama kamu dia merasakan merasakan sekali dan dia juga melihat kamu seseorang yang adil dalam memberikan cinta bahkan dia juga percaya dengan cinta kamu disini dan yang aku lihat dia tuh melihat kamu tuh seseorang yang selalu megang komitmen ini energi kamu ya karena dia kan rahasia yang terpendam terhadap kamu jadi dia memandang kamu sangat-sangat luar biasa maka dia terbunuh ketika dia tahu kamu berani mengambil keputusan mengendingkan hubungan ini dia tidak kepikiran itu karena dia merasa kamu tuh akan memaafkan dia terus gitu loh ya memaafkan dia terus dan apa namanya memberikan kesempatan terus jiwa keibuan ya gitu ya feminim sekali gitu tapi ternyata dia terbunuh karena kamu sudah bisa mengambil keputusan sendiri disini ya sehingga dia trauma banyak kesedihan atas kepisahan dengan kamu ini pun bisa dengan apa namanya perceraian karena dia belum bisa menyelesaikan apa yang dia mulai sama kamu akhirnya kamu putuskan dan ini membuat dia healingnya dia adalah terbunuh dengan perbuatan sendiri karena dia selalu bermain dia menjadi pemain gambling dia coba untuk healing tapi dia selalu healingnya dengan instan mencari kesempatan orang-orang baru ketika dia sukses sama kamu dalam hubungan dan keuangan dia berangan-angan bermimpi berhayal dengan option yang lain oke kita lihat clarify nya ya dikitab kalian dikitab 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 selamat menikmati the queen of pentacles dia kehilangan kesempatan terbaiknya untuk bisa menikah dengan kamu ataupun melanjutkan komitmen lebih dalam lagi karena dia melihat kamu sudah sukses dalam pendirian kamu dalam keuangan kamu karir kamu karena the queen the queen of pentacles ini seseorang yang sangat dewasa dia kehilangan kesempatan mempunyai dan memiliki seseorang seperti kamu dan disini dia selalu yang aku bilang dia orang yang gak pernah sabaran dan selalu bermain dalam permainan dia selalu ingin menaklukkan dan memberikan banyak cinta dengan orang lain karena dia merasa dia adalah petualang dan ternyata semuanya kehancuran yang dia alami dan itu membuat dia banyak sekali kekecohan dan trauma dan ternyata semuanya kehancuran dan ternyata semuanya kehancuran Clarify Temperance, Clarify And the King of Swords Clarify Six of Swords Oke, dia coba untuk move on Dia lagi mencari cara Lagi memperjuangkan Drama yang dia buat sendiri untuk kembali sama kamu Dari hayalannya dia Dia masih bingung gimana caranya Memperjuangkan dan memenangkan kembali Sama kamu lagi Karena dia coba untuk berdamai dari drama yang dia buat Dia stres, depresi Terperangkap sendiri dalam permainannya Dia Ini yang membuat dia Ini aku lihat ya Energinya Dia banyak ketakutan sebenernya Untuk bisa kembali sama kamu Tapi mau tidak mau dia harus Karena dia ingin menjelaskan dan memenangkan kamu lagi Kenapa? Karena dia melihat kamu adalah Soulmate nya dia yang terbaik Dan disini dia coba mencari perhatian Ya, tapi gimana caranya Karena dia masih stres ya Dengan drama yang dia buat Dan dia selalu negative thinking Ini membuat dia Tidak ada kekuatan Bahkan dia juga merasa kelelahan dari pikiran dia sendiri Untuk bisa move on itu sulit Ini aku bilang Oke, aku lihat disini Aku lihat disini Two of Cups ya Clarified dari Queen of Swords Ya, dia memandang kamu Seseorang soulmate nya dia Dia merasa kamu equal Di saat kamu sudah bisa memutuskan hubungan ini Dia baru menyadari Kalau kamu adalah yang terbaik Kamu adalah yang sesuai pilihan dia Ya, disini Dan dia selalu memandang kamu Ya, sebagai partnership nya Tapi dia selalu menduakan kamu Kenapa? Karena dia mencari yang lebih baik lagi dari kamu Ya, orang gak adakan puasnya gitu loh ya Dimana dia sudah mempunyai yang terbaik Mau cari lagi yang lebih baik lagi Gak ada Malah dapatnya yang terburuk Ya Kecuali Kecuali Apalagi Kecuali ya Kalau kita nya buruk Dan Tidak menginginkan pernikahan Ya Tidak menginginkan keseriusan Tapi hanya inginkan kepuasan Kebebasan Tentang hubungan De facto lah Gitu ya intinya Seperti itu Itu bebas lah Gitu ya Ya otomatis Bisa mencari yang terbaik Karena dimana-mana orang Kalau sudah mau komitmen Mau menikah Itu pasti menuju ke Arah Tuhan Yaitu keberkahan dari Allah Dan Yang kulihat disini Dia selalu memandang Dua Dua pilihan ya Ketika Dia melihatmu sebagai ratu Ataupun sebagai The Empress nya Dia selalu Ada option yang lain Ya Rencana yang lain Karena dia selalu Menginginkan yang Yang lebih-lebih-lebih Dari kamu Pada akhirnya ya Harapannya dia terbunuh sendiri Ya Apa yang dia impikan Semuanya ending Ya Kenapa? Karena dia selalu ada dua-dua Ya Ada dua pilihan Dan Apa yang dia inginkan Yang dia harapkan Yang dia cita-citakan Semuanya ending Karena adalah Kutukan Kita lihat Apakah dia akan bergerak cepat Kalau yang kulihat disini ya Sari-sari Ya guys Aku simpelin aja Waalaikumsalam Kalau yang kulihat disini Dia memanipulasi ya Planningnya dia Karena Karena Kalian kulihat Dia belum mau datang ke kalian Maka dia juga masih mengimbangi Apakah mau kembali sama kamu atau tidak Dan dia juga masih stres Gimana cara bisa memperjuangkan Untuk datang ke kamu Untuk bicara sama kamu Dia banyak ketakutan Ya ketika ingin berdamai sama kamu Ya otomatis kan harus menyelesaikan masalah Dan Kalian juga pasti ada Masalah yang masa lalu harus diselesaikan Disini aku lihat Jadi dia memanipulasi kebahagiaannya dengan kamu Nandikinion Karena dia masih Mengimbangi rencana dia untuk datang ke kamu Dan Keputusannya dia adalah Mencari kebebasan sendiri Jadi kalau aku bilang Dilihat dari kartu ya Energinya Dia belum bisa ke kamu Karena dia Satu masih takut Dengan kenyataan Dia takut kamu meminta kejujuran Dan dia takut kamu meminta Hal balik tentang cinta ketulusanmu Dan dia takut Apa yang sudah dia cita-citakan Ya healingnya dia Adalah tentang pembayaran karma Yaitu kutukan Karena dia Tanpa dia sadari Semakin dia lari Ya dari tanggung jawab Semakin hancur dia loh Sebenernya Ya karena dia lari dari keburukan Tapi dengan niat buruk lagi Dengan cara buruk Ya otomatis dia akan mendapatkan Parah banget keburukannya Itu simple Karena apa yang kita tanam Itu yang kita tuai Ya Ini yang aku lihat seperti ini So Rahasia terbesarnya dia adalah Dia terluka dengan keputusan kamu Karena kamu bisa mencintai diri kamu sendiri Dan dia sadari Dan dia sadari Ketika kamu menjadi tegas Dan mengendingkan hubungan ini Dia merasa kamu adalah Seseorang superstar nya dia Dia merasa kamu adalah Twin friend nya dia Dan dia merasa kamu adalah Partnership terbaiknya dia Penyesalan itu selalu terakhir Tidak ada di awal Ya Dia banyak kekacauan Karena dia selalu mencari cara instan Memberikan perhatian dengan orang lain Disini yang aku lihat So guys Aku harapin instanation ini Buat kamu yang nomor satu Tetap semangat Dan tetap selalu menjadi seseorang yang Queen and the Empress Yaitu tegas Dan jujur Dan juga Memaafkan apapun yang terjadi Tapi bukan berarti Harus kembali jika itu menyakiti kamu lagi Oke Kita lanjut ke nomor 2 Oke guys Ini yang nomor 2 ya Sorry Tadi baterai nya habis Jadi aku charger Ini sudah aku shuffle Ini kondisinya dia So kondisi dia Disini ada The Devil The Page of Wands And The King of Pentacles So And ada The Will of Fortune Nine of Swords Ten of Wands And Seven of Pentacles Jadi Saat ini Kondisinya Dia lagi bersenang-senang Menikmati kebebasan dia Dan dia lagi happy-happy Dengan komitmennya dia Atau pekerjaannya dia Tapi dia juga Ada Ini ya Perselingkuhan Kebebasan Tapi disini dia ada depresi ya Merasa tertekan dari apa yang dia lakukan Ini ada pembayaran karma yang akan berlaku untuk dia Karena apa yang dia tanam ternyata membuat dia banyak kesulitan Banyak sekali Ketekanan dalam pikirannya dia yang negatif Karena dia berbuat skandal ya di belakang kamu Dan ini ada The Will of Fortune Yaitu pembayaran karma dari apa yang dia pelajari Jadi hubungannya Kondisinya dia saat ini Sedang Menikmati kehidupannya dia Dan Dia sedang banyak kesenangan Dan juga happy-happy Optimis banget Tentang kehidupannya dia Energi Dengan addiction seksual Tentang Perselingkuhan Dan juga bisa addiction dengan pekerjaan Pokoknya ini membuat dia menjadi lupa diri Dia menjadi seseorang yang ingin selalu dominan Tapi kalau aku lihat dari Karmanya dia ya Ini depresi banget loh dia Sulit untuk melepaskan traumanya dia Dia kalau malam gak bisa tidur Pasti otomatis ini adalah happy-happy ya Mungkin hangout atau mabok-mabokan Party-party Ya disini yang kulihat Dan Dia memang Memakai topeng ya Dalam Menjalin komitmen dengan siapapun Karena dia belum mau komitmen disini yang kulihat Dan dia orangnya selalu pengennya tergesa-gesa dalam sebuah hubungan Gak mau yang berkomitmen jadi pengennya yang short time aja Ya disini yang kulihat Karena dia orangnya juga gak takut akan segala hal ya Yang pertama Dalam melakukan Berbuat keburukan Selama itu menyenangkan dia Ya kenapa enggak gitu Ya Kita lihat Rahasia terbesarnya dia Ace of Cups Ace of Cups The 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 Moon Again Ya ini jelas banget ya perselingkuhan ini Udah jelas banget Gak perlu diragukan lagi Di Kebohongan tentang Pernikahan dari kalian atau Twin Flames Ada suatu breakout dari Perjalanan Twin Flames dan sebagian dari kalian ini ada yang belum bercerai masih digantung dan ini banyak sekali kebohongan ya karena ada trio party sehingga ada dua pilihan diantaranya yang membuat dia merasa mempunyai pengalaman hidup tapi dia ada kegagalan dalam hubungan dan keuangan bahkan dia juga kegagalan dalam pekerjaan disini bisnisnya kenapa? karena dia diselimuti dengan kebohongan dengan kecurangan dengan manipulasi disini aku lihat dan ini aku lihat juga dia penuh dengan kesan diwaraan karena demun, semuanya ilusi halusinasi jadi dia banyak sekali kekacauan yang dia hadapi rahasia terkesarnya dia adalah dia adalah orang ketiga coba untuk mengimbangi antara kamu dan orang ketiga ini karena ya dia juga memakai pengasihan ya untuk bisa mengimbangi antara kalian dan dia banyak sekali rahasia yang dia simpan dia coba untuk diam itu cara baiknya dia untuk tidak banyak bicara karena dia tidak mau dipertanyakan oleh kamu tentang rahasia atau perselingkuhan tapi dia ada bahagia dia sedang bahagia dengan orang rahasianya disini dan dia coba untuk berdamai dengan situasinya itu dengan cara diamnya dia ini aku lihat ya dan dia coba untuk healing sebenarnya juga ya dari situasi toksik karena dia ingin mempertanggungjawabkan lagi menyelesaikan masalah ini dengan kalian tapi dia tidak bisa untuk komitmen sebenarnya gitu ya rahasia terbesarnya itu juga satu ada orang ketiga dan kedua dia tidak bisa komitmen dia masih ingin bebas dan yang aku lihat disini dia memang masih ingin senang-senang ya masih ingin happy-happy ingin kebebasan dan terutama tentang seksual and drugs drugs gitu ya happy-happy lah gitu ya yang membuat dia merasa senang siangan-angan gitu ya makanya dia orangnya banyak ketakutan ya dalam mempunyai hubungan ketika sudah stabil dia berselingkul lagi ketika sudah stabil dia selingkul lagi otomatis banyak kegagalan dalam kehidupan dia ya disini yang aku lihat apakah dia akan bergerak cepat ke kamu ya kita lihat ya ten of pentacles the night of wands the two of cups and the night of sword ya dia ada sih ada tapi datang dan pergi aja ya gak pasti dan sekalinya dia datang juga ya itu dia gak nerima kenyataan kalau kalian membicarakan tentang perselingkuhannya ya disini karena dia gak mau kehancuran gak mau ending dengan kalian ya disini ya dia datang sih menemui kalian atau memberikan kabar ya karena dia masih merasa kamu adalah twin fan of soulmate nya dia dan masih ingin union the night of wands ini seseorang yang ingin cepat-cepat ya petualang juga dan dia sangat energetik tidak ada ketakutan dia untuk bermain tapi ya dia hanya datang dan pergi aja disini yang aku lihat sekalinya datang ataupun bicara dengan kalian dia akan ngajak berantem ujungnya kalau kalian memulai tentang perselingkuhannya dia mempertanyakan dia gak suka gak suka dipancing ya dia akan memberikan kabar atau datang ke kalian dia masih merasakan kalian adalah pasangan terbaiknya dia dan dia merasa kesuksesannya sama kalian ya tapi hubungan ini toksik ya dan kalian dia merasa kalian ini adalah seseorang yang membawa kedamaian ini energinya kalian ya karena ini adalah rahasia yang disimpan terhadap kalian so dia sebenarnya ya gimana ya karena aku lihat disini energinya emang dia belum siap ya wabung sudah menikah juga dia masih juga pertualang dan ya dia coba berdamai dalam mengimbangi bukan berdamai saja sih mengimbangi situasi tentang perasaannya ke kamu dan perasaan binalnya dia ya sorry ini itu sih perasaan nakalnya dia ya karakter nakal karena dia orangnya selalu addition dengan suatu hal-hal yang buruk yang membuat dia tuh beranggapan itu adalah fantasi happy bahagia bagi dia tapi itu melukai orang lain dia gak peduli karena dia orangnya gak takut sesuatu makanya dia coba untuk berdamai dengan kalian ya tapi dia akan marah ketika kalian pancing tentang perselingkuhannya dia ya disini karena ya dia coba untuk melaraskan kalian berdua ya disini yang aku lihat dan dia coba bersabar dan mencari ketenangan juga sih ya dia merasa kalian adalah takdirnya dia ya disini dan yang aku lihat dia memang merasa kalian adalah pelindungnya dia gitu loh untuk memberikan kebertahan ini yang aku lihat seperti itu dia ingin banget ya dengan kalian harmonis tapi dia juga ingin bermain dalam permainan dia ya dia akan datang ingin kembali ingin berdamai dengan kalian ingin memperbaiki lagi mempertanggungjawabkan komitmennya tapi memang energinya lambat banget lambat banget disini karena dia orangnya kan selalu dominan dengan percintaan dan keuangan jadi kalau dia sudah sukses dia selalu mencari cinta-cinta lain untuk membahagiakan emosionalnya dia dan jiwanya dia memang masih immature sebenarnya karena dia selalu coba mencari kedamanya itu dengan permainannya dia karena dia merasa dengan cara itu dia bisa merasa gagah merasa seksi merasa ganteng ya disini dan dia juga ingin bertanggungjawab menyelesaikan masalahnya dia dengan cara diam untuk bisa kembali sama kamu tapi dia juga berkomitmennya ini dengan orang ketiganya juga rahasia ini juga bisa dengan orang pintar dia cari untuk bisa kembali sama kamu bisa kita lihat lagi clarifatnya dari David dia selalu berdoanya yang negatif terus terus jadi dia kalau sudah sukses aduh andaikan aku begini enak kalau punya pacar banyak jadi kalau yang satu tidak baik bisa lari ke satunya lagi terus dia selalu berfantasi aja jadi apa yang dia inginkan selalu fantasinya yang buruk buruk makanya dia orangnya selalu energetik karena dia selalu ingin fun aja ada suatu pembayaran karma yang harus dia hadapi yaitu terakhir kembali disini karena ini adalah takdirnya dia dia harus membayar karmanya dia dari permainannya dia the king of pentekus disini dia sangat mempelajari tentang komitmen karena dia sebenarnya berhati hati dan dia juga disini merasa terlahir kembali dengan cara fun happy jadi happy 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 merasa dia terbangun kembali merasa dia terlahir kembali membuat dia berharapannya terpenuhi dengan cara toxicnya dan dia sangat berhati hati untuk komitmen terutama dia orangnya stalking terus untuk melihat komitmen yang serius kita lihat ace of cups photo of pentekos the magician page of pentekos the queen of cups queen of wands tenor sword dia stressnya apa yang dia tanem nih yang dia harap dari dua orang ini karena dia merasa yang satu memberikan telepati yang satu memberikan inspirasi dan seksual energetik ini eksotik banget jadi dia merasa emosionalnya dia terbunuh sendiri ya karena melihat kalian juga sudah bisa berdiri sendiri disini ini yang membuat dia merasa terhianati oleh kalian so kita lihat ya dari rahasia terbesarnya dia ya dia masih mempertahankan tentang cinta baru ya disini karena dia selalu ingin kestabilan dalam hubungan dengan orang lama dan orang baru dan dia gunakan segala cara ya selalu dengan pintarnya mengimbangi kalau itu ya misalnya gini dia dia sms kalian padahal dia juga mau orang lain itu triknya dia ya karena disini ini aku lihat ya ini ada bendera nih ya dan ini rusak ini sebenarnya sebagai tanda kedamaian ya atau enggak tanda nyerah ya tapi disini dia masih masih belum ya masih belum menyerah dengan cara diamnya dia disini dia juga coba untuk mempertahankan prinsipalnya dia karena dia merasa ya ini kehidupan gue gitu loh makanya dia coba untuk mengimbangi kalian berdua ataupun pasangannya dia yang keberapa enggak tahu disini aku lihat karena dia penuh trik ya dan disini aku lihat juga dia coba untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara diam ya dan aku lihat juga the night of pentacles dia kayaknya praktikal juga dia tentang spiritual ya mungkin minta bantuan dengan orang pintar atau dia sendiri menjalani untuk bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan disini apakah dia bergerak cepat ke kalian dia menjaga jarak ya defensif untuk bisa kembali sama kalian untuk bisa reconsider padahal dia mau tapi memang dia jaga jarak karena dia masih menikmati komitmen dengan orang lain menikmati kerjasamanya terutama tentang keuangan yang menghasilkan kestabilan keuangan dia cinta ini ya dia selalu mencari kestabilan keuangan dengan berpasangan dengan orang lain tapi ternyata dia menyakiti kamu nih walaupun dia bergerak dia menyakiti kamu walaupun kamu dianggap soal med tapi dia menghadirkan orang ketiga ya dan ini orang yang selalu menjaga jarak menghindari suatu pertanyaan ataupun komunikasi kalau dibilang ketakutan bisa kalau bagi aku sekarang dia dengan sombongnya sebenarnya menutupi ketakutan dia dan yang aku lihat disini memang hubungan kalian ini super banyak trik karena dia selalu melihat kalian juga sebenarnya soulmate dia ini kartu soulmate twin flames dan dia melihat kalian juga sebenarnya penuh dengan trik dia tahu dia juga merasa sakit hati ya kalau sebenarnya kalian juga banyak sekali ngetrik dia untuk bisa kembali banyak sekali disini dan dia memantau kalian ya gerak apapun kalian dia memantau kalian karena dia menjaga jarak dia menjaga dirinya protect dari manipulasinya kalian itu pikirannya dia dan kalau yang aku lihat memang dia berharap dia bisa terlahir kembali dengan cara pikirnya dia karena ketika dia datang terlahir dia akan jujur sama kamu tapi memang belum saatnya dan dia masih mempertahankan triknya dia untuk bisa menstabilkan hubungan ataupun keuangan tapi dia akan datang ke kamu secara perlahan-lahan dan ya dia masih mempertahankan permainannya dia walaupun dia tahu dia defensif dari yang namanya perselingkuhan ya ataupun komitmen tapi dia berselingkuh akhirnya dia tersakit sendiri ya dengan pikirannya dia wow ini masih ada lagi tadi sudah disavow ya jadi ini masih terluka karena melihat kalian sudah kuat dan bisa telepati bisa lebih spiritual lebih peduli dengan diri kalian ini membuat dia terbunuh dengan ilusinya dia bayangannya dia dan juga optionnya dia yang merasa datang ke kalian lagi itu ya kalian akan menerima dia dengan lapang dada dengan terbuka gitu ya padahal kalian sudah bisa mempunyai tegas bukan tegas prinsipal memaafkan tapi bukan kembali kalian memikirkan kembali gitu ya kalau kembali dengan dia kira-kira bahagia jadi disini kalian tersakiti lagi walaupun datang ke kalian karena dia masih datang gak pergi menikmati komitmen dengan orang lain dengan alasan karir dan disini dia juga orangnya gak suka dipertanyakan ya kalau untuk ayo kapan kamu pulang ayo rucu ini-gini dia gak suka karena dia masih memegang burung ya kalau burung kan bebas ya jadi dia masih belum mau dikengkang ya disini yang aku lihat dan dia selalu mempertahankan permainannya dia karena menurut dia itu membuat dia itu menstabilkan koneksinya dia menstabilkan keuangannya dia gitu ya yang aku lihat seperti itu jadi rahasia terbesarnya dia adalah ya tentang orang ketiga dan coba mengetrik kamu terus karena dia merasa kalian ini membawa keberkahan membawa kesuksesan dan mudah sekali ditipu bagi dia ya disini so guys aku harap ini bisa resionit buat kamu oke so kita lanjut untuk yang file 3 ya kita lihat file 3 rahasia terbesarnya dia situasi kondisinya dia ya 6 of cups 8 of wands 9 of wands and the king of sword kondisinya dia dia sebenarnya kangen loh sama kalian nih ya cuman dia coba meng menghading eh misalnya menyembunyikan perasaannya dia dengan cara logikalnya dia kondisinya dia dia merindukan kalian nih ingin banget komunikasi ingin banget traveling ingin banget kembali lagi memulai kehidupan dengan kalian disini aku lihat dan dia coba untuk menyembunyikan perasaannya gak nyaman jadi dia coba untuk dengan kekakuannya dia dengan kesombongannya dia keangkuhannya dia dia sembunyikan perasaan rindunya sama kalian ya disini karena dia memakai logikal karena dia tersakiti dari cinta segitiganya dia karena dia banyak option pilihan dan akhirnya dia meninggalkan cinta segitiganya ini ingin berdamai akan datang ke kamu ini aku rasakan nmc nya ya perjalanan fling flame sekali karena dia banyak option diberikan kenikmatan dimana bahagia dengan kamu untuk union tapi ternyata dia acuhkan kamu karena adanya option sehingga dia tersakiti oleh cinta segitiganya dan dia ingin berdamai sama kamu tapi saat ini memang dia menyembunyikan perasaannya dengan cara keangkuhannya dia karena dia selalu memakai logikal tidak memakai perasaan narsis kita lihat rahasia terbesarnya dia dari kamu ya rahasia terbesarnya dia dia menduakan kamu sudah jelas banget ada dua pilihan dalam hidup dia dan dia berharap ada keberhasilan dari dua pilihan ini tapi ternyata tidak dia menjadi galau risau dari harapannya dia sendiri cita-citanya dia healingnya dia pun berantakan karena tidak karena tidak seimbang bahkan dia menjadi banyak permasalahan tentang keuangan rahasianya dia dari kamu karena dia banyak hutang ini membuat dia apa yang dia sudah cita-citakan yang sudah direncanakan karena dia selalu ada orang ketiga disini menjuakan kamu sehingga banyak sekali kekecewaan dalam dirinya dia karena dia banyak keraguan dan up and down selalu permasalahannya tidak pernah putus walaupun kalian adalah soulmate tapi tidak seimbang disini yang aku lihat selalu up and down dan dia juga selalu menganggap remeh tentang hubungan twin flame disini makanya dia tidak seimbang dan yang aku rasakan ini energinya kamu kalau yang di tengah ini energinya kamu jadi dia merasa melihat kamu adalah superstar seseorang yang ini healer bisa karena bintang seseorang yang bisa menerangi kehidupan dan memberikan kalau dibilang light walker bisa terserah yang kalian rasakan atau kalian adalah penyembuh atau kalian bisa membuat orang menjadi nyaman menjadi orang yang tidak gelisah bahagia disini karena dia merasa masa depannya ada sama kalian tapi ternyata selalu ada dua pilihan dan pada akhirnya rahasia terbesarnya dia adalah harapannya dia untuk healing untuk bisa bersama kalian karena selalu ada orang ketiga dan pilihan banyak sehingga dia galos sendiri karena dia melihat kalian melihat kalian dia coba bangkit lagi untuk bisa menjujurkan dirinya karena ada ilahi membangunkan dari permainannya dia yang tadinya dia nekat bebas dari komitmen tapi ternyata ilahi membangunkan yaitu kalian berani mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yaitu ending sehingga ada pembayaran karma ya disini kita lihat apakah dia akan bergerak cepat ketemu jadi dia cita-citanya dia ini tidak terwujud ya banyak kekacauan dalam cita-citanya dia dan masa depannya dia juga tidak seimbang tidak menjadi sukses kalau yang aku bilang karena two of pentacles ini kan tidak sejajar dan dia juga coba untuk balance ternyata tidak bisa utang lagi bayar lagi utang lagi jadi membuat dia banyak permasalah sendiri yang dia buat diputar-putar lagi itu masalah kita lihat apakah dia akan bergerak cepat ke kamu oh the moon strange nine of pentacles the hangman three of cups oh i don't think so dia dia belum bisa move on dari kalian serius disini karena melihat kalian sudah spiritual kuat dan bisa memaafkan dia tapi yang aku lihat disini dia memang belum bisa move on dari kalian dan dia banyak trauma dari toxic yang aku lihat tapi dia selalu bermain toxic lagi kenapa ya karena dia orangnya stagnan ya memanipulasi dan dia orangnya juga workning spiritualnya tidaklah kuat ya yang aku bilang karena disini dia selalu bermain selalu ada rencana di belakang kalian yang membuat ya kehidupannya dia tidak ada kepastian dalam masa depannya dia ya disini apakah dia akan bergerak cepat i don't think so ya karena disini kayaknya dia ujungnya ya mengambil posisinya itu single aja ya dengan alasan karir uangan kebebasan tapi disini banyak ketakutan dia ya tentang hubungan soulmate-nya kalian halusinasi ya ketakutannya dia adalah ya tentang keberaniannya kalian atau kesuksesannya kalian disini bisa jadi dia takut ya kalau misalnya dia datang ke kalian ini bisa reconciliation tapi disini yang aku lihat karena ada nine of pentacles so otomatis dia banyak ketakutan ketika rujuk kembali tapi kalian sudah sukses itu satu ya melihat kalian sukses jadi dia coba mengikuti ya walaupun dia datang ke kalian nih berkedok ya dengan kata karir pekerjaan sibuknya dan dia memakai topeng ujungnya kalau mau kembali dengan kalian rujuk ini yang aku lihat dan kalaupun dia ikuti intuisi memberanikan diri yang untuk single aja jadi dia bisa bebas-bebas bisa happy-happy dan sini dia juga masih ada toxic ya tentang black magic dari seseorang ya ini membuat dia ingin happy-happy triparty terus dan the hangman ini adalah seseorang yang tidak mau bergerak dalam action dan aku lihat juga dia merasa terperangkat dari perselingkuhan yang dia jalani karena dia merasa mempunyai power padahal di dalam hatinya ini sebagai perangkap ya dia seperti orang mati dalam batinnya dan yang aku lihat juga dia ketidakberuntungan dalam jiri ini ya arah tujuan hidupnya ya dia sepertinya melepaskan aja gitu loh pasrah aja dalam hubungan perselingkuhannya dia walaupun dia datang ya dia memakai topeng dengan alasan kerja karir wow all right now I know now I know oh my goodness ini simpan di bawah oke ini ini jelas banget ya rahasia yang dia simpan orang yang aku lihat kehidupannya dia ya ending guys kenapa karena dia melihat kalian ya dia memantau ini stalking kamu abis loh dia marah kesel ya cemburu kenapa karena dia stalking kamu memantau kamu kamu sebagai seseorang yang sudah penuh kemewahan penuh commitment ya dan penuh dengan kesuburan dalam keuangan kebahagiaan bahkan intuisi disini dan kamu dipercaya orang ya commitment dan benar-benar grounded banget disini terutama dalam spiritual atau dia juga menganggap kamu sudah berkomitmen dengan orang lain ya disini dia memantau kamu ingin kembali tapi harapannya menjadi ending karena dia melihat mungkin kamu sudah menikah dengan orang lain atau sudah berhubungan dengan orang lain mempunyai seseorang yang lain dan apapun yang kamu inginkan tercapai ini membuat dia itu ending ya karena harapannya dia itu ending jadinya ya aku lihat disini karena dia memantau kamu ya dia cuma mempelajari karakter kamu sekarang padahal kamu disini wow dan ternyata dia melihat kamu penuh keberkahan ini membuat ending wow kira-kira bisa gak dikomedia makanya dia takut untuk datang lagi ini jelas banget kayaknya dia gak kayaknya dia gak kayaknya dia gak akan datang takut soalnya maupun datang dengan topeng alasan kerja karir dia yakin kamu gak percaya tapi disini dia tersakiti loh dengan orang ketiga dengan orang-orang yang dia ajak bebas ya hubungan bebas karena dia merasa dia itu cinta tadinya dan kangen sama kamu dia menyimpan perasaannya gak mau komunikasi sama kamu dia coba melindungi perasaannya dengan cara angkuhnya dia karena dia merasa dia mampu tanpa kamu dan dia coba ternyata dia mencari cinta dengan yang lain dan dia tersakiti sendiri ya nantinya dengan kebebasannya dia dan disini ya dia ingin kembali sama kamu dia merindukan komitmen sama kamu dimana kamu memberikan kedamaian memori semua kenangan yang membuat dia tuh merasa seperti keluarga ataupun disayangi oleh kamu disini dan dia merasa kamu menyembuhkan lukanya dia di masa lalu ya disini tapi ternyata dia tersakiti karena dia kan gak mau komitmennya dia ingin kebebasan memberikan cinta dengan orang lain dengan cara travelingnya ataupun perubahan dirinya ya untuk ada kesuksesan tapi ternyata cara bebasnya dia itu cara polosnya dia itu ya melukai dia sendiri ya pada akhirnya disini akan dari keangkuhannya dia dia menyimpan perasaannya dia ke kamu ilahi akan membangunkan ya ada pembayaran karma kita lihat ya tentang rahasia terbesarnya dia wow dia gak bisa move on dia gak bisa move on dari kamu guys gagal move on dia merasa masa depannya itu ada sama kamu dunianya dia itu ada sama kamu itu dia palsu bahagianya itu palsu dengan orang baru pun palsu disini karena gue lagi gak bisa move on dan monoton banget dalam kehidupannya dia ya sekarang planningnya dia pun stagnan yang aku bilang ya karena dia masih tinggal di situasi yang buruk ya disini dan dia gak bisa move on dari kamu wow oke rahasia terbesarnya dia dia selalu mencari penyembuhnya itu dengan seksual jujur disini karena dia selalu datang dan pergi memberikan harapan cinta dengan orang lain dengan keseksiannya kejantanannya dan dia orangnya berani mengambil resiko disini ya sehingga dia merasa ya gue bebas gitu dia pikir dengan cara ini dia bisa meninggalkan kamu dengan mudah tapi ternyata gak bisa ya dan dia akan datang wah tuh kan dia akan datang lagi guys ya dia rahasia terbesarnya dia adalah dia bingung untuk kembali sama kamu disini karena ya satu keuangannya dia tidak seimbang dan juga apakah kalian menerima dia lagi atau enggak gitu loh dia sensitif banget ini orang ya dia gagal masa depannya gagal ya banyak kegagalan dan dia gak bisa move on dari kamu dan rahasia terbesarnya adalah sebenarnya dia berharap bisa kembali sama kamu tapi dengan cara imaturnya dia dan dia juga ragu untuk meninggalkan kamu tapi ragu juga untuk datang ke kamu ini lah kita lihat apakah dia datang ke kamu it's a sword akan ada kejelasan guys ya akan ada komunikasi dari cara diamnya kalian dari cara ketidaktahuannya kalian dia akan bicara sejujurnya dengan kalian entah kapan insyaallah cepat ya dia akan coba untuk komunikasi dengan kamu karena dia mengikuti kata intuisinya dia kenapa karena ada soulmate dia dia merencanakan memberanikan diri merencanakan untuk bisa bertemu dengan kamu walaupun dia masih ada rasa ketakutan rahasia yang dia simpan tapi dia memberanikan diri dengan tujuan ingin membangun lagi masa depan dengan kamu ini kayaknya kamu dia feeling aku ya dia melihat kamu ini sudah sukses walaupun tidak bahagia ya dengan dia dan dia pun tidak bahagia dengan kesendiriannya walaupun di single nih sukses ya misalnya dia kerjanya bagus karena dia ingin bebas tapi dia gak bahagia dengan kebebasannya gak bahagia dengan karirnya gitu loh ini yang kulihat seotomatis yang kulihat adalah dia coba memperbaiki cinta segitiga ini karena dia akan kondisinya akan datang ya ini kondisinya semuanya dia akan datang karena ilahi membangunkan dia dan dia akan terluka dengan sendirinya dari permainan dia dia stagnan gak bisa melupakan kamu karena dia menjadi monoton dalam kehidupannya dan dia akan memberanikan diri untuk datang ke kamu tapi datang dan pergi energinya tidak bisa menjadi komitmen dan disini dia akan menjelaskan ke kamu kalau masa depannya dia rencananya dia itu semua gagal karena dia merasa tidak bahagia dalam hubungannya yang sekarang ya ini membuat dia merasa ada perceraian ataupun perpisahan ya karena ten of cups in the reverse jadi ada sesuatu divorce ataupun broken ya dari keluarganya dia atau juga ada ketidakharmonisan dengan karirnya dia disini yang terlihat ya dan apakah dia akan bergerak cepat dia akan mengganggu kamu lagi nih ya membuat kamu gak bahagia walaupun datang karena dia datang dan pergi gak jelas dan dia juga menjadi seseorang yang tidak bersyukur dengan kebahagiaan yang dia dapat dari kamu so yang aku lihat disini dia ingin-ingin memperbaiki lagi mempertanggungjawabkan lagi memperanikan diri untuk datang ke kamu ya dari adanya perpisahannya kalian ataupun perceraian tapi memang disini ada ketidakharmonisan diantara kalian dan yang aku lihat ya ilahi akan membangunkan dia ya disini membangunkan dia untuk mengembalikan kalian dengan kata penjelasannya dia yang untuk bisa berbicara jujur karena dia tersakiti lagi oleh orang ketiganya dan yang aku lihat memang dia masih belum bisa meninggalkan kamu bahkan gak bisa meninggalkan kamu karena dia ingin fokus goalsnya ke kamu ya dia ingin bertanggungjawabkan lagi dan dia tersakiti sendiri ya oleh lukanya dia dari permainannya dia sehingga ya dia akan datang dengan cara charmingnya dia dan dia akan berbicara dengan manisnya dia tapi dia masih menyimpan planning lain hati-hati karena dia hanya terluka ketika datang sama kamu ya dan ilahi membangunkan dia ya dengan adanya pembayaran karma the judgment ya disini yang mana ada suatu pembayaran karma untuk dirinya dan ini juga terakhir kembali dari apa yang dia buat dia akan coba datang ke kalian dari adanya kekacauan dalam kebahagiaannya dia entah itu singlenya ataupun karirnya disini yang kulihat dan dia merasa ingin reconciliationnya dari divorce-nya kalian disini makanya dia menjadi hampa ya ketika dia melihat kalian sudah sukses sudah menjadi seorang pribadi yang kuat dia memantau kalian dia membuat dia hampa kira-kira bisa gak ya aku sama dia sejajar karena melihat kalian ini sudah spiritual dan melihat kalian ini sudah bisa memiliki apapun yang kalian inginkan bahkan dia merasa kalian ini sudah memiliki seseorang ya disini yang kulihat jadi dia merasa apakah bisa gitu loh datang ke kalian disini ya karena ini energi kalian ya dia melihat kalian itu energetik kalian itu healer ya melihat kalian itu bisa menyembuhkan bisa memberikan terang dalam kehidupannya dia dia pun merasa kalian ini memberikan suatu apa namanya spirit buat dia dan juga memberikan suatu hasrat ya nafsu buat dia ketika dia meninggalkan kalian dia gak ada nafsu malah dia terluka sendiri ya dari permainannya dia dan juga rencananya dia yang selama ini selalu dirahasiakan dari kalian so rahasia terbesarnya dia adalah dia gak bisa move on dari lu puas oh my god cicer gak bisa move on guys ya seneng ya yang nomor tiga ya seneng-seneng asik ini gak bisa move on ya rahasia artinya yang nomor tiga ini dia gagal move on dan dia coba untuk kembali datang menjelaskan kalau masa depannya dia karirnya dia tidak ada kebahagiaan dan hati-hati dia memakai topeng ketika dia bergerak ke kamu menuju kamu karena dia merasa kamu sudah memiliki segalanya dan ini bisa merusak tentang kebahagiaan kamu hati-hati ya kalau memang dia niat baik ya dia bisa jujurkan dan dibuat apa ya namanya kertas di atas putih kali ya tapi terserah kalian sih mana yang terbaik aja ya karena disini yang kulihat ya dia banyak kegagalan tentang masa depannya dia dan harapannya dia juga dia stagnan kenapa karena permainan yang dia jalani itu ya tidak membuat seimbang bahkan banyak utang piutang dan juga banyak sekali keraguan dalam datang ke kamu atau tidak ya karena dia tidak ada kesuksesan yang kulihat disini oke guys so thank you so much for anybody who already watching my channel and don't forget to subscribe to like and share and comment ya channel aku dan thank you so much guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati